Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 ini anak dia atau bukan gitu loh gak ada satupun yang punya keyakinan sebelum hasil tes DNA keluar apa saja bisa terjadi ya jangan-jangan anaknya jadi itulah kenapa kita itu memaksa ya untuk dilakukan DNA supaya memutus perakuan kasian anak ini anak ini kan butuh masa depan ya kan dia butuh status yang jelas asal-usulnya gitu loh itu yang yang menjadi dasar kita kenapa harus DNA bu kira-kira ini kasusnya kan udah lama bertahun-tahun kenapa sih yang penyebabnya mungkin belum selesai selesai juga gitu ya karena belum ketemu untuk DNA kalau dari kan gini ya waktu putusan pengadilan negeri kan kita menang bukatan itu ditolak kan karena dianggap tidak ada bukti ataupun saksi yang meyakinkan hakim ya menjadi dasar bahwa itu adalah biurisnya reski tapi dengan secara kemanusiaan waktu itu reski aditya meskipun menang dia menawarkan untuk DNA gak mau ya kan lalu keluar-keluar di di media nah untuk membackup itu kita lakukan platform ya kan kita nyatakan di depan publik kita mau DNA saya gak tahu pertimbangannya apa tapi yang pasti apapun itu ya saya menghargai niat baik tadi kuasa hukumnya sudah sampaikan bahwa mereka bersedia kita doakan ya kita doakan sama-sama supaya masalah ini selesai cepat DNA bisa dilakukan anak ini juga punya status asal-usul yang jelas tapi dari rumah saling bu tidak pasti semakin diberhatkan iyalah kan gini hubungan pekawinan itu makin diuji dia berhasil dari keluarga ujiannya maka makin pokok bu ada batas maksimal DNA-nya kapan dilaksanakan gak ada selain DNA mungkin akan ada dalam pemanggilan agak ada jadi langkah selanjutnya tinggal tes diriang untuk membidikan iknanya tapi mungkin apa yang dikatakan itu juga selanjutnya dan berhasil iya dong justru dia semalam meeting di kantor tetap semoga selesainnya selain ini tetap capek capek kan mereka harus melanjutkan hidup ada banyak hal harus mereka lakukan kalau kayak begini kan jadi kayak diganti iya alhamdulillah tadi gelat perkara kita selesai kita seneng ya ya mereka akhirnya judulnya tadi sebenarnya gelat perkara itu memediasi untuk dilakukan DNA gitu siap dong siap dong kan sudah disampaikan oleh reski dan cipta di press on work itu kan di youtube anak sopa yang sudah disampaikan bahwa kalau bahkan di podcast itu sudah disampaikan kalau itu ternyata nanti anaknya identik ya 99,9% anak biologisnya maka reski akan bertanggung apa aja sih yang menjadi tumputan dari biasa citra malah citra malah bilang ya rumahnya terbuka lebar kalau mau main rumah boleh selain pengakuan apa aja sih yang menjadi tumputan dari biasa pengakuan ini kan terkait bagaimana memperjelas status asalusun seorang anak jadi yang mau reka kan ya lah apa-apa senang dulu oke oke oke